Terima kasih Anda masih di Kompas Petang, Saudara Presiden Jokowi kembali menyinggung soal komentarnya terkait jalannya debat ketiga capres yang berlangsung minggu malam. Jokowi menyatakan pernyataannya ditujukan untuk ketiga capres dan demi perbaikan. Saya berbicara untuk ketiga capres dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya, saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Baik, kita kembalikan dialog kita sore hari ini. Bagaimana Pak Bestari menjawab statement dari Pak Wihadi? Pak Anies turut merasakan loh. Ya, bagian dari satu proses politik tentu ketika itu adalah Pak Prabowo selaku Ketua Mungger Indra memang memutuskan mendukung Anies. Tapi bukan sendirian, disana ada juga partai PKS dan PAN ya. Masing-masing partai politik pengusung tentu memiliki effort masing-masing lah. Nah, pasti ada mengerjakan apa, siapa mengerjakan apa, begitu. Saya kira kita juga pengen tahu juga ini, ini tanah yang mana yang diagunkan waktu itu. Jadi bocor ya. Saya kira tutuplah hal itu, itu sesuatu yang sudah saling menguntungkan saya kira. Pak Anies dicalonkan. Pendaptarannya last minute, kita tahu sama-sama itu. Kemudian, setelah itu apa yang terjadi? Pada pemilu legislatif, wah Gerindra naik loh. Ya. Buru. Naik kok. Gitu, artinya ada efek juga yang diberikan oleh Anies kepada partai Gerindra dan PKS, saya kira itu. Tapi penpresnya kalah kita. Oke, ditahan dulu saya akan ke... Pak Anies kan tidak pada posisi apa gitu. Ya, saya ke Mas Hadid. Mas Hadid, kalau melihat situasi ini, poin dari Pak Prabowo sendiri atas tudingan capres nomor 1 dan juga nomor 3, apa yang diperoleh? Ya, sebenarnya ini kan kalau di dalam konteks perdebatan di Pilpres memang biasanya akan menarik dalam konteks itu ya. Menyerang, yang kita harapkan memang publik itu berharap soal perdebatan terkait dengan kebijakan. Meskipun di dalam soal kebijakan tentu di situ ada pejabat yang terkait dengan hal itu. Dalam hal ini Pak Prabowo. Jadi memang pasti akan menyinggung soal personal. Pasti juga akan menyinggung dengan aspek apa-apa yang terjadi di dalam bagaimana dia menjalankan kebijakan itu. Jadi memang pasti ada kaitannya terkait dengan itu. Dan menurut saya adalah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengelola kalimat demi kalimat gitu ya. Pernyataan sehingga kemudian publik menjadi sangat paham dan tahu apa sustansinya yang diperbincangkan di dalam debat itu. Jadi itu yang harapan kita dan kemarin kelihatannya memang Pak Prabowo dalam konteks itu lebih emosinya ada gitu ya Mbak ya. Jadi sehingga kemudian muncul dengan kalimat-kalimat ya soal etika dan sebagainya. Baik. Pak Wihadi singkat saja. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan Prabowo kembali menjelaskan 2019 lalu menjelaskan soal HGU dan kali ini juga menjelaskan soal HGU? Ya karena apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentang HGU itu adalah bagaimana itu adalah suatu usaha daripada Pak Prabowo dan tidak sendiri. Artinya di sini bahwa itu adalah satu perusahaan. Ya kan jadi kalau itu dikaitkan itu murni oleh kemilikannya Pak Prabowo sendiri tentunya tidak. Kenapa hal ini tidak ada di LHKPN. Jadi LHKPN-nya Pak Prabowo itu jelas gitu kan. Asetnya di mana dan segala macam itu semuanya sudah terdata semua. Nah ini kan HGU itu kan dalam bentuk perusahaan. Ya kan? Nah saya kira Pak Prabowo juga tentu menggarisbawahi bahwa itu tanah itu bukan milik pribadi Pak Prabowo. Bukan milik pribadi dan hanya digunakan untuk usaha. Itu adalah HGU. Dan bisa dikembalikan ke negara kapanpun dibutuhkan. Dan bisa dikembalikan ke negara dan minta negara selain. Baik. Terima kasih Pak Wihadi Wianto, Jubir TKN Prabowo Gibran dan juga Pak Besari Barus, Jubir Timnas Amin dan juga Mas Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.